Intro Selamat malam bosku, jumpa lagi Malam hari ini kita ada kegiatan Kegiatan itu masang pintu garasi Pintu garasi yang sleding Jadi biar Selain lebih elegan juga Itu lebih memudahkan Utamanya itu untuk para perempuan Para perempuan untuk membuka Pintu garasi Seperti itu Seperti apa pasangannya, yuk kita lihat ke depan Nah ini untuk pintu garasinya Perlembar-lembarannya Dicat warna putih Tapi ini belum finishing ya geng Ini belum finishing Jadi nanti akan dicat lagi Nah ini kita lagi pasang rel Pasang relnya di bagian atas Nah tadi dipakai buat ngelas-ngelas itu listriknya di black Jadi pakai diesel Nah disana disuruhnya geng Ini posisinya malam-malam geng di lembur Jadi kita pakai pintu garasinya itu yang sleding Jadi biar memudahkan para wanita itu untuk Para wanita itu untuk membuka dan menutup itu lebih gampang gitu Jadi kita pakai yang model sleding Model sleding pemirsa Memang ini ya Kalau ngelas itu tarikan listriknya itu gede Ini begitu teretek-teretek itu juga Kelihatan berat gitu Biselnya itu kelihatan Menariknya berat gitu Selamat menikmati Kegiatan pemasangan pintu garasinya sleding Sampai maghrib ini ya Sampai berbuka puasa tadi Sudah terpasang Sudah terpasang seperti ini Jadi besok Tukangnya masih kesini lagi geng Besok masih kesini lagi Untuk memasang kaca bagian sini Nah ini kan masih bolong-bolong nih Jadi besok dipasang pakai kaca Ini kacanya Nah ini besok Ini kacanya besok dipasang Sama untuk bikin handle Disini Handle untuk tarikan buka Dari dalam Kalau ini kan ada Ini dari depan Untuk nutup ini Nah ini udah bisa dikunci Ini udah ada Kuncinya Terus untuk kancingan bagian bawah Pengunci nya belum ada Jadi besok ini baru dipasang Pengunci bawah Nah seperti ini pengusinya Nah berbuka seperti ini geng ini juga pengunci disini relnya rel atas, rel bawah jadi ini besok akan di cat ya geng ini masih cat dasar jadi besok kan yang seperti ini di rapikan di gerinda terus di cat coba kita lihat penampakannya dari depan nah ini penampakannya dari depan geng penampakan dari depan nah ini penampakan dari depan seperti ini geng nah ini pintu masuknya dari sini jadi ada dua daun pintu yang bisa dibuka yang ini sama yang ini seperti ini jadi kalau untuk akses masuk motor itu bisa dari sini itu udah cukup buka sini kalau untuk kendaraan roda 4 oke geng kita jumpa lagi besok siang a few moments later proses pengecatan di garasi catnya pakai apa ini mas warna putih setelnya menggunakan grafian jatuh kompresor penampakannya pakai ini pak ngelis kaca biar pengeleman rapi jadi ini untuk ditempel di sebelah sana pemirsa nah jadi untuk jendela ini nanti akan ditempel kaca baru dikasih double tip selamat menikmati proses pengerjaan hari kedua sudah dicat sebagian tinggal finishing setelah dua hari pengerjaan itu sudah seperti ini gengs jadi sudah terpasang lengkap sudah dicat catnya sudah finish ya jadi kalau untuk bagian atas ini lubang-lubang ini dia baru sebagian dipasang kaca baru sebagian dipasang kaca jadi besok tukangnya itu masih kesini lagi untuk finishing selain pasang kaca juga masih ini perlu pasang untuk kuncian nah ini untuk kuncinya nah ini kan sebelah sini itu ada kuncinya juga catnya mana? pora ya oh pasang ini maksudnya pasang kunci ini bukan kunci bawah tapi kunci ini pasang kunci ini sama untuk merapikan merapikan yang belum merapi nah ini dari dalam dari dalam dari bagian atasnya juga sudah dicat sewarna pintu dicat warna putih nah kalau untuk ininya sudah dicat semua jadi sudah tidak ada belang-belang hitam bekas las gitu kan sudah tidak ada sudah oke ini catnya masih basah catnya masih basah jadi kita belum diperkenankan untuk menyapu menyapu lantai takutnya debunya malah pada nemplek-nemplek nemplok nempel oke kita lanjut besok siang pengerjaan hari ketiga tinggal finishing jadi ngelem kaca kaca semua sudah tertempel ini tinggal finishing air itu nyopot stiker-stiker dan juga merapikan lem lem kacanya tampak dari badan dalam nah ini kelihatan masih ada lakban-lakban ini ya di tepi-tepi kaca tinggal nanti dikelatek terus kemudian dirapikan lemnya dan sudah finish sudah disapu-sapu oke geng jadi setelah hari ketiga pemasangan pintu garasi hari ini sudah selesai ya jadi sudah sip ini sudah terpasang tuh dan waste kunci splack buka buka bisa kita tarik atau kita dorong tapi kalau tembukan enasnya itu didorong nah tapi ini kalau mau ini dipaskan di relnya dulu gengs yuk kita dorong nah kira-kira seperti untuk pintu garasinya cukup ukuran untuk ukuran ini 5 meter sebenarnya ini ini ya geng jadi desain awal itu 6-6 meter tapi ada potongan-potongan seperti ini nah ini kan mengurangi mengurangi jadi dari 6 meter itu kekurangi ini kan ada gak masuk ya itu juga gak masuk ya gak pelan 5 meter nah sekarang mau kita tutup selamat menikmati selamat menikmati set hai 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 Oke sudah jos-jos kandos Hai mantap